Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau bikin opor ayam masakan yang wajib ada di saat hari raya nah kita langsung saja ke bahan-bahannya disini saya pakai setengah ekor ayam ini saya pakai ayam petelor ya teman-teman lebih enak lagi kalau pakai ayam kampung ayamnya ini tadi sudah saya potong-potong kemudian sudah saya cuci bersih juga sekarang saya tiriskan dulu airnya dan akan saya sisihkan terlebih dahulu biar nanti tidak terlalu berair ya kemudian disini saya akan siapin bumbunya saya pakai chopper dulu 3 butir kemiri 5 siung bawang putih 10 siung bawang merah setengah atau 3 cm kunyit yang sudah saya sangra ya kemudian setengah sendok makan ketumbar bubuk setengah sendok makan merica bubuk disini mau saya chopper dulu untuk kemiri dan kunyitnya saya sangra ya teman-teman nah kemudian kalau sudah saya chopper seperti ini mau saya haluskan lagi pakai ulekan maklum ya teman-teman disini saya belum punya blender adanya cuma buat blender giling daging jadi saya pakai yang manual aja seperti ini yang penting rasanya tetap enak nah kita haluskan ini sampai benar-benar halus nah ini sudah halus kemudian saya sisihkan dulu untuk bumbu aromatiknya disini lengkuas saya pakai 2 iris geprek dulu biar aromanya keluar 1 batang daun serai disini saya memarkan kemudian simpulkan aja seperti ini 1 iris jahe geprek juga kalau mau jahenya dihaluskan juga boleh ya teman-teman tapi seperti ini di geprek aja juga lebih enak 2 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk kemudian disini saya juga pakai 3 siung bawang merah yang saya iris-iris ini nanti buat menumis bumbu ya biar nanti rasanya lebih gurih lebih sedap lagi kita panaskan dulu minyak kemudian kita tumis bawang merah yang sudah kita iris-iris tadi kita tumis sampai berubah warna lalu kita masukkan dulu bumbu aromatiknya seperti lengkuas jahe daun serai daun jeruk dan juga daun salam kita tumis-tumis sampai aromanya keluar baru kemudian kita masukkan bumbu halusnya disini saya gak pakai terlalu banyak minyak ya karena nanti ayamnya juga bisa mengeluarkan minyak ya teman-teman nah kita tumis sampai bumbunya ini harum dan tanah lalu kalau sudah kita masukkan ayamnya jadi jangan disiram air dulu kita masak ayamnya sama bumbunya ini sampai ayamnya berubah warna ya kulitnya ini berubah warna lalu kalau sudah saya akan siram dengan air bekas ngulak bumbu tadi ya biar tidak mau bazir kita aduk-aduk lalu kita tambahkan lagi airnya sampai saya pakai disini sekitar 800 mililiter ya bagi teman-teman yang mau masaknya lebih banyak silahkan ditambahkan bumbu-bumbunya dan juga airnya ya seberapa aja yang mau diinginkan tapi pakai takaran ini ya saya pakai setengah ekor ayam pakai takaran ini hasilnya enak banget kita tunggu sampai kuahnya ini mendidih ya baru kemudian saya juga akan langsung masukkan santannya disini saya pakai santan instan aja yang ukuran 65 gram itu sambil diaduk-aduk biar santannya tidak pecah untuk opor sendiri ada juga opor yang putih ada juga opor yang kuning ya teman-teman tergantung selera masing-masing aja kalau saya disini gak begitu kuning juga gak begitu putih jadi warnanya itu lebih cantik lebih menarik juga nah sambil kita aduk-aduk terus ya biar santannya tidak pecah disini saya masak sekitar setengah jam ya sambil saya tungguin pakai api sedang cenderung kecil kemudian kalau sudah mendidih disini saya bumbuin setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk gula pasir setengah sendok teh kemudian ini saya tambahkan juga penyedap rasa ya sedikit aja biar nanti tambah sedap tambah gurih kita aduk-aduk dan kita akan masak lagi sampai ayamnya ini benar-benar mateng dan kuahnya sedikit menyusut tapi ingat ya jangan sampai pecah santan sesekali diaduk-aduk seperti ini disini saya gak tutup ya teman-teman karena nanti takut santannya pecah nah ini terlihat kuahnya juga sudah menyusut dan ayamnya juga ini sudah mateng ya sekarang kita akan koreksi rasa dulu bismillahirrohmanirrohim dan ini rasanya sudah pas enak banget kita tunggu sampai mendidih lagi dan ini sudah mateng saya akan matikan kompor dan ini sudah siap untuk disajikan nah opor ayamnya sudah mateng ini asli enak banget buat teman makan lontong atau juga makan nasi ini wajib ada ya kalau di tempat aku kalau hari raya idul fitri itu teman-teman boleh juga cobain resep ini karena ini beneran enak banget tidak enak sama sekali ini 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 buat menu sahur atau buka puasa juga sangat cocok banget ya teman-teman bikinnya sangat mudah sekali tapi rasanya enak banget nah biar tambah enak disini saya tambahkan bawang gorengnya di atas nah opor ayamnya sudah jadi ini asli enak banget apalagi dimakan pakai ketupat atau lontong ya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton jangan lupa saksikan lagi video aku selanjutnya ya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati